Saya Stanley Soho SE, Direktur Utama PD Pasar Kota Manado menyampaikan selamat menunaikan ibadah kuasa bagi umat muslim yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Perusahaan Daerah atau PD Pasar Kota Manado Senin 3 Mei 2020 malam melakukan pemindahan pedagang yang berjualan dari dalam pasar bersehati ke Kalimas yang posisinya tidak jauh dari tempat pedagang berjualan sebelumnya. Upaya ini dilakukan PD Pasar Manado sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan sebab di Kalimas tempat yang baru disiapkan oleh PD Pasar Manado pedagang berjualan telah dilakukan dengan posisi yang berjarak atau social distancing dari pedagang satu ke pedagang lainnya yang berjarak 1 meter. Sementara itu seluruh pedagang menyambut baik kebijakan yang dilakukan oleh pihak PD Pasar Manado demi kebaikan bersama sehingga pemindahan pedagang dari dalam pasar bersehati ke Kalimas berjalan kondusif dan aman lancar. Pemindahan pedagang langsung dipimpin Direksi PD Pasar Manado yaitu Ketua Badan Pengawas Max Bawotong yang didampingi seluruh koordinator serta aparat keamanan TNI dan Polri. Terima kasih atas pertanyaan pertanyaan yang sudah menjawab bahwa dalam perpindahan ini ternyata pihak dari pada pedagang itu dengan sukarela karena awalnya mereka meminta nanti setelah selesai berbuka puasa mereka akan pindah sendiri sehingga kami dalam perpindahan ini ke Kalimas tidak ada hambatan atau retensi yang berjolak sehingga antara PD Pasar bersama dengan pihak kepolisian dan TNI merasa mereka dengan sukarela tapi dengan ini tetap kami berkiat-kiat bahwa mereka tetap kami pantau dan melindungi mereka sehingga mereka dijamin untuk berdagang dan untuk masa depan juga mereka daripada pedagang-pedagang sehingga kalaupun masih ada yang keberatan di penjualan di belakang disana berarti itu kami akan ambil tindakan dengan persuasif dengan langkah-langkah strategi yang akan kami lakukan di malam hari ini semuanya akan tergeser di tempat yang sudah kami sediakan sehingga kami sampaikan juga kepada masyarakat agar juga mendukung program-program daripada pemerintah kota Manado khususnya PD Pasar yang sudah kiat membantu melayani masyarakat dengan baik kami pun yang hadir pada saat ini ada koordinator Pasar Bersyati Pomi Karim dengan begitu biat, dengan tekun sampai saat ini dari sejak siang tadi sampai saat ini tetap kami eksis dan Alhamdulillah kami berhasil dengan baik tanpa ada gesekan, retensi sehingga inilah momentum apalagi dalam menyambut Ibu Fitri nanti dalam berpuasa saat ini kami tetap mengergai sehingga toleransi antar tempat beragama tetap jalan dengan baik sehingga harapan dari kami bahwa masyarakat yang merasa terlayani dengan keberadaan PD Pasar kami juga bersyukur dan kami juga menerima kalau ada koreksi-koreksi yang baik bagi kami demi kemajuan kota Manado dan kemajuan PD Pasar di masa yang akan datang karena ini hari-hari minggu kami sudah menugaskan petugas-petugas tapi mereka ada hembatan karena toko-toko di hari minggu tidak buka dan esok hari kami jamin bahwa sudah tersedia kalau awal memang merasa keberatan karena ada kurangnya penerangan tapi kami berjanji esok pagi sudah tersedia sehingga sampai sore nanti sudah terjamin penerangan Andre Siwi TV 5.com melaporkan dari Manado